Intro Oke ya kita bertemu lagi di Sekaring Jagat Podcast Kali ini dengan senior-senior lagi nih dengan para legend Musisi legend Surabaya Dan hari ini kita kedatangan tamu Seorang apa namanya Musisi dari Lemon Tris Anu 69 Kok seorang sih? Dua orang Mau Mas Dimas ngomong kedatangan tamu Nah kedatangan tamu itu berarti aku yang mertamu yang sampean Bener gak? Ya apa gitu Lagi lah apa sih yang mertamu yang gongkut Jadi saya jani yang tamu itu apa? Lali ya tak kira sih kok istilah suci ya Aduh itu yang mertamu Ini omaya buratnya Aduh itu yang mertamu Yang tamu, yang nge-ndih, yang tuan rumah, yang nge-ndih Bikak seri-sidi, seri telu narasumber Kok ngengkeran? Nge-ndih, ini kudu, kudu salah Nge-ndih, namanya nomor satu Nge-ndih, namanya sumber itu yang orang tua Ya, orang tua yang benda ini telu mas Nge-ndih, ngawur, gak tuisin Waduh, ya ini tamu kita sebagai tamu Sebagai tamu, kedatangan Kedatangan, mertamu ke rumah Dua orang musisi Lemon Tris Anu 69 Yang dulu pernah bergabung sama Gomplo ya Jadi satu dengan musisi Gomplo Apa namanya Menghasilkan banyak lagu dan banyak album Dari tahun 70 ya mulai rekaman itu bu ya Dari tahun 70 Eh, 78 78 Belum lahir ya Kalau kita bicara tentang Lemon Tris Anu itu sebuah band legend yang dibentuk oleh Gomplo pada tahun 69 Dan beberapa musisi lain Seperti Leo Christie, Frankie Saila Tua Nanil Gus Nulyakin Yang akhirnya Orang-orang itu semua Berpencar Hanya tinggal Gomplo sendiri yang Mengibarkan bendera Lemon Tris Anu itu sendirian Berjuang ya Nah, kemudian Lahirlah album pertama itu Nadia dan Atmosphere ya bu ya Iya Saya, saya mas, mas Nara sumbernya lah ikhla Kok apa pusing jelas tuh mas Nara sumbernya Nara sumbernya jelas Laganya apa buku itu Gak apa Kalau banyak musik Indonesia Lo ngisore Gisore Sepaknya penulis Iya Nulis ya Faham pasti Iya, takau ini kurang-kurang tahun Makanya mau sampai lali Sak Janikum bertamu atau bertamu Untuk lebih jelasnya Lebih jelasnya lagi Kita tanya ke sumber ya Bu Sule dan Bu Ratih Gimana sih Lemon Tris pertama Dan Bu Ratih sama Bu Sule itu Cerita ikutnya ke Lemon Tris itu gimana Siapa dulu Yang pertama gabung sama Gomblo itu dulu saya Makanya di album pertama Nadia dan Atmosphere Mbak Sule ini belum gabung Tapi waktu itu saya sama Reni Sama Loren Terus Sama Gomblo Jadi waktu itu Persiapan rekaman pertama itu Tahun 78 kan rekaman Dari tahun 77 Kita udah sering ngumpul di rumahnya Reni Reni Loren itu Disitu di Taman Apsari sana Kita latihan terus disana Sampai Tahun Terkip Ternyata Masih sama ya ternyata Boses Ternyata Ternyata Latihan Ya mungkin latihannya limang menit Masih sama ya ternyata waktu album pertama nah setelah itu album kedua baru sulih ikut terus Loren sama Reni tidak sudah tidak bergabung lagi nah itu yang mengatur siapa saya enggak tahu juga ya kayaknya oh manajemennya itu manajemennya lemon Trace ya cuman ketika album kedua itu kok lho kok tiba-tiba Reni sama Loren sudah enggak gabung ya tinggal saya sama secara itu kalau pemain musiknya Gonta ganti pemain musiknya ganti-ganti ya itu lagu lagu pertama di album itu lepen itu ibu ya saya kucing rasa coklat ya Oh lagunya pertama itu iya kan terus di rekam ulang juga kan yang di Nirwana itu direkam ulang lepen yang kalau bus Buratih dulu nyanyi apa itu di album pertama itu Nadia Nadia dan atmosfer itu yang nyanyi Buratih Nah itu kalau dulu awal-awal menemukan Buratih gombloh awal menemukan Buratih itu gimana ketemunya gimana prosesnya eh saya beberapa kali memang saya sempat gabung sama vokal grup punyanya Fiatikara ya nah beberapa membernya anggotanya Fiatikara itu ada juga yang temennya gomblo kayaknya ya satu itu yang kedua ternyata gomblo itu konsernya Mbak Yuku ada kakak saya lagi kakaknya sulik saat lagi ada satu lagi Mbak Winda itu ternyata teman SMA ya sulia teman kelasnya gomblo jadi gomblo itu dulu di SMA 5 Mbak Yuku nah SMA 2 kompleks lah SMA kompleks itu jadi gini Mas Dimas dulu saya itu bergabungnya pertama kali main itu setelah saya masuk SMA 2 itu kan setelah setiap tahun ada malam kesenian saya angkatan 75 ada malam kesenian Nah selalu kita tampil ya bakat-bakat seni disitu di tampilkan semua antara lain saya ikut nyanyi disitu nah kelas saya kelas satu Mbak Rike itu kelas tiga Mbak Rike itu adalah penyanyinya Lemontris pertama kali nah kebetulan waktu itu ada teman yang waktu itu sedang rame-ramenya hangat-hangatnya orang membuat voksong grup voksong nah itu ada ada almarhum mana ke Pelengkahu dia bilang ke Mbak Rike Rike aku golek no penyanyi aku pingin bikin grup voksong ono adek klasku SMA 2 saya ikut sama Maneke tahun 75 itu kita latihan itu ibunya Maneke itu kan kerja di Hotel Simpang jadi kita latihan itu di rumahnya ibunya itu di Hotel Simpang situ pinggir jalan eh apa namanya Simpang Dukuk seberang rumahnya almarhum Meme lah gomblo gila keleleran ya dia kalau malam tidur di Blue Sixteen ya terus kalau pulang dari Blue Sixteen menuju rumahnya di jalan Kamboja itu lewat Simpang Dukuk itu kan erfnya deket sama jalan jadi nek pelatihan aku ngebantar rungu modon dek melepoh koknya lu rokok lu ngasih gimana gara sekolah baru jelus-jelusnya nindasku sopokan ikina Hai eh blokon ojo aniki are untuk Seropati untuk Seropati Belandi ikulah omono omai Winda laku Adi Irek aku Oh ya 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 dan delok noy ya sekon latihan interkona udah ketemu sama kolom setelah itu saya lulus SMA masuk FKH UNER ketemu sama kakak kelas saya di SMA 2 itu ada kakak kelas saya yang dia juga setiap malam kesenian tampil dia bikin musik blablabla nah karena ketemu aku akhirnya kita membentuk namanya duet Jon & Sule gitu lagi kita mesti latihan nah Joni kisah posaigi nah besanku dari duo dari duo jadi besan diuner itu selalu ada festival band antar-antar makultas sempet ada tiga kali saya ikut 76778 setelah itu enggak enak mana ya terakhir nah kita latihan ambik Joni kumbek temen-temen semua kita kalau latihan itu boleh studio ke guru ngono jaman sakmu nomas jadi kita latihan itu minjem eh apa namanya nightclub nightclub kalau siang kita pinjem tempat antara lain di Blue 16 nah kono nang tegasari latihan nang kono kena enak-enak latihan merotong waktu-wato nang buri sopoh gomblo tangi turut loh nak konsa iki lapagi Hai sebelum nomblo iki bengku ini rp festival benar jadi komen menilai itu gitu ceritanya dari situ John aku pertama rekaman itu justru sama John and Sule di Golden Hand pada saat aku rekaman disitu sudah dapat satu album ternyata gomblo ya rekaman kan ambik Ratih ke 78 ya sama adikku gitu nah waktu itu kan pianisnya no Wisnu nah gomblo apa Wisnu yang narik Ratih kayaknya nggak gomblo kok gomblo langsung ke rumah waktu itu iya dikasih alamat ke rumah terus bareng Wis kenal ini loh lu kan ikuti adik Winda nah terus ulek wapamu lu ya mbak yukure ya udah lama ya udah lama kelihatan kok ketemu ke mana mana bulat wis ya itu terus akhirnya tahun berikutnya album yang kedua itu masih di Golden Hand apa ya bukan keber-keber yang keber-keber itu justru yang album kedua ya Iya yang kamu gabung sama bendera-bendera itu pertama kali saya masuk itu masih Golden Hand sampai empat atau lima album habis itu kita pindah ke Nirwana waktu itu manajernya yang di Golden Hand itu masih bayek bayek iyonconi almarhum Wisnu terus setelah di Nirwana kita dibawa manajernya almarhum Masyadi jadi itu ceritanya yang BBC band itu Bu itu sebelum duet John Sule itu enggak itu ya itu Bambang John Oh John and Sule dia membentuk BBC band itu John Bambang John sama aja ya setelah itu luar itu iya soalnya waktu saya wawancara sama itu Pak Gatot Gitar itu eh dia memamerkan foto ini loh di Museo Malang ini album album saya sama BBC personilnya siapa ya ada Bu Sule juga Pak Bambang John kok ketemu manajernya jadi awalnya tuh John Sule terus kan musisiku kan ngonoto cabutkono cabutkono ini aku rekaman ayo ewa ngono ayo ngoto iya jadi jam sesionnya iku nang iya pada saat manggung cabutkono seginisok bodal iya pada sampai gomlo dia butuh pemain eh viol sampai metuk pemain apa musik viola yang dari dari genteng tukang masak gulai kambing genteng banyuwangi tapi pintar main viola bukan itu Pak Wahid Aji oh bukan setelah setelah di Nirwana kita di Nirwana tapi sebelum itu yang dari banyuwangi tuh mau masak anu mas gulai kambing tapi pintar main viola enak enak masak aneh gini dikawak sama Sumpah Banyuwangi iya 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 apa duet duet John Sule akhirnya jadi besan dari duet akhirnya iya kebetulan tibaya anak ragilku maupun anak ragilnya dia iya seangkatan 2010 terus tiba eko pacaran eh tiba eko ya dati ah 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 yang namanya jalan kehidupan mencoba kita kita berdua terus bernih ada diwis hati besan ya ah 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 apa gomblo itu nunggu bu Suleh apa free dari manfit itu ya atau masing ditemu baru kemudian dikabung setelah ya awalnya dia pingin ngajak disitu waktu itu ada grup hoksung ada manfight Ada Franky and Jane Franky and Jane waktu itu juga Nganing Adnanil Terus ada lagi Peralioka Peralioka itu grup Anu apa namanya Lebih banyak ke arah seni Kalau Peralioka Dan Leo Christi juga Banyak dulu nongkrongnya di Peralioka Bulu kan Jadi zaman Mulek ikwai Anak-anak muda ini Kalau sekarang kan banyak Terlalu menyebar Dulu kita sebutin itu nyambung Walaupun sekarang terlalu menyebar Akhirnya mulut Bapaknya Bapaknya Sibi Seniornya Bu Sule Ponaan Ibu Rate Koncoku sekolah Mulut mulut Aduh Cepet ya dunia Tapi yang lucunya itu Ketika Ketika Gomblo itu sudah kenal Sama Bu Rate Sama Bu Sule Justru ditolak Sama Bapaknya Bu Sule Sering dimarahi Dan itu akhirnya Katanya jadi Jadi inspirasi lagu Lepen Ini ceritanya Sebelum Dia kenal Aku kenal Rate Aku jik cilik Mas Sepatu roda Answedaminian Gomblo Mbak Yuki Jadi aku lulus SD 69 Mbak Yuku Bu Winda itu Lulus SMA 69 Gomblo itu Satu tahun Di atasnya Mbak Yuku SMA 5 Nah Zaman saat Mono itu Mbak Yuki Rambut itu Wok labangan Sampai Kentol Itu ganteng Diuberu-beru Sampai Gomblo Dulu itu Wijaiku semua Itu pintunya Masuknya lewat SMA 2 SMA 5 SMA 1 Semua masuknya Lewat situ Mbak Winda Gomblo Pengen main Ke rumah Yaku Dihusir Soalnya Dekan model Aku kan Belanda Zaman Sampai Gimana Gimana Mbak Yuku Dihusir Yaudi Nelala Dolan mana Aku dolannya Bik adi-adi Eh Gimau Lih Aku tau Dihusir Aku tau Dihusir Sampai Bapak Alah Ngono ceritanya Oh ini inspirasi Nila Gulepen Iya Ya itu Makanya kan ada Liriknya Apa Tenggung Kucing lah Saya coba Iya Ternyata yang keluar Adalah Bapak 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 Itu ceritanya duduk Cuma backgroundnya itu duduk ikut Mas Di Gomblo Mbyen Dia pernah jatuh cinta sama anak Di jalan nias Aku gak Ruh aku Sampai jenis Anu nak Aku gak 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 Dui kekuatan Benu Pak Baca Wiss cedok omay Gak cita Modan Modan Karena gini Gomblo sama Leo Itu kan bertolak belakangnya Penampilannya Nek Leo kan Rapi Ya podoh saja Nek karismatiknya Cuma kalau Leo kan Lebih Rapi Bersih Bersih Rapi Gomblo Wangel Wangel Ini tampil Di Balai Sidang Senayan Iku Mas Yadi Almarhum Oleh Nyeneni Gomblo Bila Gak payu Gini 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 Mas Yadi Gini 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 Di make up Iya Di dandani Make over Wiss aku pokoknya Gak gele macem-macem Pote-pote Wiss Gitu Ciptanya Gini 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 Tau manggong Keluncum Barang tau Kloncum Kudanan Barang tau Kondisi basal Tau kok Manggung Gini 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 Bapaknya Bu Sule Burate Itu Pernah Mengusulkan Judul lagu Kebiar-kebiar Gomblo kan Pernah tanya Ini yang bener Bukan mengusulkan Jadi gomblo itu takon Ini Gebiar-gebiar Apa Kebiar-kebiar Om Bosho Jowo ini kan Dek Seberapa Ngeh Waktu Untuk Konfirmasi Kebiar-kebiar Yang bener Yang mana Kebiar-kebiar Kebiar-kebiar Kebiar Kebiar Cahaya Cahaya Yang merekah Nek Bahasa Maduranya Blink Bahasa Maduranya Blink Dari Kebiasaan Nek Ngerekam Mas Apa Namanya Mesti Nyaluk Direkam Nenang Kaset Cili Alah Cik Apa Jeningi Musiknya Cik Sederhana Banget Konang Om Om Ini Lagu saya Dari Lima Panem Laku Di rumah Singapi Itu yang bener Apa Kebiar-kebiar Apa Gebiar-gebiar Kebiar-kebiar 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 Itu lagu Ini Tentu Sudah Jadi lirinya Sudah Sudah jadi Lirinya Itu di Golden Hand Itu Itu sudah Dame Lirinya Mas Lirinya Di Logono Di interview Tujuannya Apa Di Ditanya Zaman 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 Rokok Kan yang terlalu lama memu garing kan terunggung Aku luwe, nak turun makan Becah itu sih ngeteni nangarep Turun dibayar Ya wis, apa sih liwatanku no gado-gado Apa itu makan deh Terus, aku gak diduwe, nak nyeli duwe kayak bayar becah Sampai jumpa di video selanjutnya